Kita lihat RUU P2SK ini sebenarnya sudah kita tunggu-tunggu ya, tapi harus kita akui juga menciptakan banyak kontroversi. Kalau Ibu Afi melihat lebih ke pencapaiannya yang lebih banyak atau kontroversinya yang lebih banyak? Tadinya memang kontroversi, tapi pada akhirnya industri juga dimintai masukan termasuk perbanas dan kita memberikan masukan. Walaupun masih ada sisi-sisi kelemahan, tapi menurut kita paling tidak, tadi salah satunya adalah tidak ada politik yang masuk segala macam itu kita cukup senang. Karena ternyata sudah banyak perubahan-perubahan yang nanti paling tidak mengamankan ketika ada krisis. Salah satunya tadi ada Bank Indonesia, kemudian fungsi dari LPS, karena selama ini kita melihat fungsi LPS kan belum bisa menjadi resolusi. Padahal semua membayar iuran, tetapi ketika tidak ada masalah pada bank, mereka tidak membantu. Nah dengan RUU ini atau menjadi undang-undang ini, menurut kita ini akhirnya kalau ada krisis kita paling tidak lebih aman. Karena ada yang membantu ketika bank itu bermasalah, karena bermasalah itu kan belum tentu salahnya bank, tapi bermasalah karena adanya faktor krisis. Jadi kita mendukung, tetapi memang masih ada beberapa catatan yang nanti perlu dimasukkan di dalam peraturan pemerintahnya, atau POJK-nya, atau PBI-nya. Sehingga pada tataran implementasi itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Termasuk aturan-aturan yang bersifat teknis, nah itu menurut kami harus diperhatikan, jangan sampai diatur sampai sedetil mungkin. Apalagi kan sekarang keinginan dari OJK dan BI adalah kepada principle based, bukan pada rule based. Jadi kita berharap memang di undang-undang ini adalah mengatur pada prinsipalnya saja. Nanti pada tataran implementasinya itu lebih melihat pada situasi dan kondisi. Baik, dari awal ini menjadi draft, lalu kemudian jadi RUU P2S, KA poin-poin apa saja yang sudah ditekankan oleh perbanas dan akhirnya berhasil untuk dihilangkan atau dimasukkan ke dalam? Ya, salah satunya adalah memang fungsi daripada LPS. Karena kita melihat beberapa kasus kemarin, karena tidak ditolong oleh LPS, akhirnya bank itu jatuh dan akhirnya yang tadinya hanya klikuditasnya kurang 1 terliun menjadi 10 terliun. Nah, itu kita juga salah satunya memberikan masukan bahwa fungsi LPS itu harus dioptimalkan dan itu masuk ya. Kemudian BI juga fungsi ya, dimana supaya bunga tidak terlalu tinggi, kalau BI ketika krisis bisa masuk di SBN itu akan sangat bagus bisa menahan suku bunga tidak terlalu tinggi. Ya, itu juga kita salah satu masukan juga. Dan yang ketiga terkait dengan koordinasi antara BI dengan OJK, yang kita harapkan memang ke depan semakin baik sehingga nanti dalam produk-produk itu bisa saling koordinasi. Jadi beberapa hal sih sesuai dengan masukan kita juga. Baik, terkait dengan Bank Indonesia yang juga memiliki mandat untuk membeli SBN masa krisis ini menciptakan kontroversi juga di luar. Karena banyak juga yang bertanya harus diperjelasin sebenarnya masa krisis yang dimaksud apa gitu, jangan sampai dikit-dikit BI bisa instruksi. Jadi memang krisis itu sendiri kan harus didefinisikan di dalam KSSK sebenarnya. KSSK kan terdiri dari DepQ, kemudian LPS, kemudian BI dan OJK. Dimana harusnya definisi krisis itu adalah kalau mereka sudah sepakati baru itu dikatakan krisis. Jadi memang tidak sewaktu-waktu dikatakan krisis, jadi harus ada definisi. Nah yang kedua memang kenapa BI harus turun tangan? Karena yang memiliki dana cukup besar dan membantu adalah memang satu-satunya hanya Bank Indonesia. Sedangkan LPS itu lebih membantu pada industri-nya gitu. Kalau ini lebih membantu pada negara gitu ya. Jadi menurut saya sih ini bagus supaya juga tidak hanya investor saja yang ingin memiliki SBN dan itu meminta yield yang tinggi ketika kondisi krisis. Biasanya begitu. Nah kemarin bisa dibuktikan ketika Bank Indonesia masuk ketika krisis, ternyata kita bisa menjaga suku bunga kita. Dan itu kan akhirnya membuat kos dari negara kita tidak terlalu besar. Baik, tadi Ibu sempat juga menyinggung sedikit harus ada yang nantinya diatur ketika implementasi. Apa saja yang menjadi catatan perbahasaan? Oke, pertama adalah masalah kelembagaan ya. Di mana memang koordinasi kan katanya ada, tapi dalam implementasinya itu nanti harus diatur. Misalnya soal izin. Nah sekarang kan izin masih satu ke BI, kemudian ke OJK gitu. Nah gimana kalau bisa mereka koordinasi sehingga kita menjadi satu saja ya. Kemudian yang kedua adalah persoalan produk, di mana produk kita kan dianggap kurang berkembang nih. Nah ke depan itu kalau ingin berkembang produknya mungkin lebih ditanggung jawabnya kepada banknya. Jadi tidak perlu sampai produk itu disetujui sedetil mungkin gitu. Sehingga akhirnya susah bagi bank itu untuk lebih mobile di dalam mengembangkan produk misalnya. Lalu perlindungan konsumen ya, di mana perlindungan konsumen itu seringkali kepada konsumennya saja. Ya tapi banknya gimana gitu, karena seringkali juga tidak semua konsumen itu baik. Kadang-kadang mereka juga memanfaatkan kelemahan-kelemahan gitu. Nah ini juga perlu diatur nanti antara status konsumen dengan perbankan itu sendiri. Jadi itu perlindungan konsumen dan perlindungan perbankannya gitu ya. Itu yang menjadi catatan kita untuk pada level implementasinya. Baik, terkait dengan mandat untuk OJK ini ditambah akhirnya juga mengawasi kooperasi, bulim bank, dan juga aset kripto. Artinya ini kan sebenarnya tugas OJK semakin luas gitu. Apakah ini akhirnya tidak akan mengganggu fokus dari regulator OJK ini? Ya menurut saya memang ini tugas berat ya. Menurut saya kenapa? Karena bank itu kan menjadi fokus utama karena 70% aset keuangan itu ada di perbankan. Jadi mungkin nanti perlu ditambah lagi dari sisi SDM, kemudian mungkin bisa disubkan kepada yang lain gitu. Karena kalau menurut saya sekarang dengan OJK yang ada sekarang diberikan termasuk kooperasi itu saya rasa sangat berat apalagi nanti dengan kripto yang membutuhkan lagi regulasi baru ya. Karena selama ini kan dibapati. Nah nanti kan pindah jadi ke OJK gitu. Jadi ini menurut saya tanggung jawabnya yang luar biasa rasanya SDM dan organisasinya perlu dirubah. Karena kalau seperti sekarang saya rasa sangat berat buat mereka dan itu akan mengganggu juga pengawasan di sektor perbankannya nanti. Terima kasih telah menonton!